Alhamdulillah, info penting bagi pemilik kartu ATM KKS Merah Putih dan kartu Indonesia Sehat atau KIS mulai tanggal 15 Agustus tahun 2022 akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai kira-kira bantuan apakah itu dan bagaimana cara mendapatkannya nah teman-teman semua sebelum video ini dilanjut boleh dong ya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka terima kasih yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah kali ini aku bakal menginformasikan seputar bantuan pemerintah nah khususnya buat teman-teman semua yang memiliki ATM Merah Putih atau kartu KKS dan teman-teman semua yang memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS kalian bisa mendapatkan bantuan ini mulai tanggal 15 Agustus tahun 2022 dan teman-teman semua bisa mendaftarkannya kita bakal ngebahas bagaimana cara untuk mendapatkannya nah jadi buat teman-teman semua selaku penerima KKS disini aku informasikan terlebih dahulu sebelum memasuki bantuan apakah itu buat kalian yang memegang kartu KKS bahwasannya silahkan segera teman-teman cek saldo masing-masing karena untuk penerima KKS atau pemegang KKS ini merupakan dua penerima ada penerima BPNT dan juga penerima PKH buat kalian selaku penerima PKH dan juga penerima BPNT silahkan di cek masing-masing saldo aku udah informasikan di video aku sebelumnya bahwasannya sudah banyak banget KPM yang telah mencairkan bantuannya di bulan Agustus ini jadi teman-teman semua jangan sampai saldo kalian tetap berada di ATM karena dikhawatirkan ini bakal kembali kekas negara nah kita langsung masuk aja ke informasinya buat teman-teman semua kalian selaku pemegang kartu KKS dan juga pemegang kartu KIS nah disini ya guys bahwasannya ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bahwasannya pengusulan data calon PIP Dick Dasman tahun 2022 fase 2 jadi buat teman-teman semua ini khusus buat kalian yang memiliki anak sekolah tetapi yang dimana ya guys kalian terdaftar sebagai pemegang KKS ataupun pemegang kartu KIS jadi buat teman-teman semua jika kalian memiliki anak sekolah dan teman-teman semua terdaftar sebagai pemegang kartu KKS ataupun kartu KIS maka kalian bisa untuk mendapatkan bantuan PIP ini pada tahun 2022 nah disini aku informasikan dulu lebih jelasnya ya guys bahwasannya ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan yang kedua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia nah disini suratnya berisikan tentang dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris General Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Pus Labdik salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk jenjang SD, SMP, paket A, paket B, dan juga paket C nah disini teman-teman semua selanjutnya mengenai surat ini bahwasannya untuk teman-teman semua yang mau mengusulkan namanya sebagai penerima PIP ini masuk ke fase kedua dimana jadwal pengusulan fase kedua ini dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 30 September tahun 2022 dan pengusulannya dilakukan melalui aplikasi Sipintar atau PIPCAMDIKBOOT.GO.ID nah jadi jumlah target sasaran proposional pengusulan masing-masing Dinas Pendidikan tercantum pada aplikasi Sipintar nah jadi teman-teman tanda tanya siapakah yang mendaftarkan kalian yang mendaftarkan kalian adalah pihak sekolah jadi nanti pihak sekolah akan meminta data contohnya saja kartu KKS orang tuanya ataupun nanti surat keterangan tidak mampu biasanya seperti itu teman-teman tetapi tergantung masing-masing sekolah untuk melakukan pendaftaran ke pusat bahwa kalian bisa dijadikan penerima PIP pada tahun 2022 nah data sumber pengusulan menggunakan DAPO di Cut-Off 15 Agustus tahun 2022 yang terdiri dari A. data peserta didik tercatat di DTKS B. data peserta didik layak PIP nah jadi teman-teman semua kenapa aku katakan bahwasannya buat kalian yang memiliki kartu KKS dan juga atau memiliki kartu KIS bisa mendapatkan bantuan ini anak sekolahnya karena teman-teman semua bahwasannya data yang tercatat di DTKS hanyalah data di mana peserta mendapatkan salah satu dari kedua bantuan ini apakah bantuan KKS ataukah bantuan KIS apakah kedua bantuan tersebut bisa juga didapatkan oleh peserta didik itu intinya teman-teman semua bisa mendapatkan ini jika salah satunya teman-teman terpenuhi yaitu kalian terdaftar di DTKS nah caranya bagaimana caranya kalian bisa mengunjungi website cekbansos.kemensos.go.id selanjutnya silahkan teman-teman isikan semua data yang diminta teman-teman silahkan klik cari nah disini bakal muncul nama penerima, umur ya guys, lihat di kolom BPNT ini statusnya garis berarti kamu bukan pemegang KKS lihat di PKH statusnya garis berarti juga bukan pemegang KKS tetapi kamu adalah pemegang KIS ditandai dengan status pada kolom PBI statusnya ya seperti itu teman-teman nah jadi jika seperti ini maka teman-teman semua bisa mendapatkan bantuan PIP oke nah selanjutnya dinas pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana angka 4 secara cermat dan objektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan seperti itu nah jadi itulah teman-teman semua informasi kali ini buat teman-teman semua yang memenuhi persyaratan pastinya nanti diinformasikan oleh pihak sekolah jika teman-teman semua mendapatkan bantuan PIP ini untuk teman-teman semua yang telah melakukan verifikasi kemarin yang udah aku informasikan paling lambat tanggal 30 Juni pencairannya akan dilakukan pada bulan Agustus ini nah jadi buat kalian silahkan sekali lagi di cek saldonya apakah sudah masuk bantuan PIPnya ataukah belum khusus buat teman-teman semua yang kemarin telah telah aktifasi rekening dari tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni tahun 2022 seperti itu nah jadi semoga ini bermanfaat teman-teman jangan lupa kalian share, like, subscribe dan juga komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh